Intro Chapter 10 Pada chapter 10 kita membahas tentang struktur perulangan lanjutan jadi disini percabangan dalam perulangan kita buat projectnya jadi nanti pernyataan percabangan mengizinkan kita untuk mengatur aliran eksekusi program di Java jadi nanti pernyataan percabangan itu bisa dalam bentuk brief continuous ataupun return oke kita bahas tentang start main break start main break itu nanti jika nilainya switch sudah memenuhi syarat maka otomatis akan berhenti oke kita buat contohnya kita masukkan nilainya arinya contohnya number sama dengan di number itu nilainya ada 10 20 30 40 dan 50 oke kita masukkan for integer x untuk nilai numbernya solid if x nilainya itu kita sampai 30 baru kita masukkan break jadi kalau nilai sudah 30 maka program akan berhenti sistem of spring ln nilainya x kita buat sistem of spring ln berikut source code nya kita test oke jadi jika x sudah mendapat nilai 30 otomatis akan berhenti jadi disini yang akan tampil 10 dan 20 untuk 30 40 50 itu tidak akan tampil karena kita sudah tambahkan break di perulangan melanjutkan terima kasih di